internet adalah salah satu tempat yang memiliki banyak sekali misteri yang ada di dunia ini dan kemarin gue nemuin satu foto yang cukup menarik bagi gue yaitu adalah the iceberg of entire internet jadi ya bagi kalian yang gak tau iceberg itu apa jadi iceberg itu adalah sebuah creepypasta atau cerita-cerita berlevel yang dimana dia tuh memiliki banyak sekali stage dari level 1 sampai level paling bawah banget coy jadi ya dari level atas atau level yang paling umum yang udah diketahui banyak orang atau mainstream sampai level paling bawah yang sangat creepy dan misterius ya intinya disini gue bakalan menyelam dan mencari tahu setiap stage atau level yang ada di the iceberg of entire internet yang disini bakalan seru banget sih jadi ya apakah kalian sudah siap adik-adik seperti biasa sebelum masuk videonya kalian kalau emang pengen beli baju menterada whatsapp jadi ya apakah kalian siap adik-adik seperti biasa sebelum masuk ke videonya jangan lupa kalau emang kalian pengen beli baju yang bagus-bagus kalian follow instagram gue at online disciple karena gue bakalan rilis baju nanti di tanggal 31 Oktober atau enggak kalian follow aja instagram pribadi gue at fakyon untuk info-info selanjutnya coy oke gitu aja mari kita masuk ke konten kali ini oke jadi ini dia hal-hal yang bakalan kita cari di video kali ini kan yang dimana kalau emang gue zoom out boom ya sebanyak ini ini banyak banget men sampai bawah-bawah banget bakalan kita cari semuanya jadi ya mungkin ini adalah salah satu video terpanjang yang pernah ku buat yang dimana kalian siapin makanan popcorn atau mungkin nasi jagung gitu kan atau apalah terserah kalian sambil nonton video kali ini karena ini bakalan panjang banget coy oke jadi ku jelasin dulu sistemnya karena emang ini banyak sekali keyword-keyword atau kata-kata yang harus kita cari mungkin bakalan ku cari di setiap stage atau di setiap levelnya itu satu aja oke langsung aja disini kita mulai dari level minus 3 level awalnya itu bukan level 0 tapi level minus anjing wow oke dan ini semua mungkin sedikit familiar bagi gua kayak disini ada akinator yang dimana buat nebak-nebak ada 4chan itu kayak forum buat bahas-bahas komunitas gitu terus ada kayak apa ya oh ada bahrop ya siapa yang gak tau anjing dan disini mungkin untuk level minus 3 gua pengen buka creepypasta.com yang dimana gua gak pernah lihat website satu ini coba kali ya oh jadi disini tuh kayak ngeceritain ini guys apa namanya creepypasta-creepypasta yang ada di internet atau cerita-cerita horror yang mungkin doxley nya kali ya gua kurang tau sih ini mungkin lebih ke creepypasta luar negeri bukan kayak di Indonesia kayak Mr. Gepeng atau siapa-siapa gitu ya kan jadi kayak cuman creepypasta yang ada di luar negeri doang tuh kayak ada Jeff the Killer ini kalian yang gak tau ada kayak hantu versi itulah Jeff the Killer origin and history hmm dari yang ku tangkap disini kayak ini ya kayak doxley atau konteks-konteks dari creepypasta yang ada di internet coy jadi ini tuh kayak cerita aslinya gimana dia ini gitu-gitulah pokoknya ya oke cukup menarik cukup menarik oke untuk level minus 3 udah selesai disitu aja kita langsung beranjak ke level minus 2 atau level 2 coy yang dimana disini gua sangat penasaran sama One Man One Jar ini tuh kayaknya seperti 2 girl 2 cup tuh kalau emang kalian tau itu meme tahun 2000 lama banget ya kan nah disini gua pengen coba lihat yang One Man One Jar itu apaan oh my god oke ini lebih brutal daripada ini sih aduh 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 di pelontokin anjing sama dia dikeluarin aduh 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 afo oke 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 udah cukup disitu aja disitu aja maka bisa lihat ini ke Youtube tapi gua bakal njelasin kalau emang videonya itu jadi ada kayak jar jar tuh kayak apa ya? kayak gelas tapi apa sih bahasa indonesonya jar gua lupa tapi ya intinya itu dimasukin di pan nyanyi ya lu bayangin dimasuktinnya terus meledak di dalam bukan meledak sih pecah di dalam sampe keluar daer aduh alike itu asli itu video asli ya jika jengot the hotel Oke udah mulai gila otak gua lihat gini-ginian tapi yaudah kita coba langsung next level selanjutnya aja coy Oke kita langsung masuk aja ke level 3 atau level minus satu yang ada di fotonya yang disini udah mulai brutal sih kayaknya sih dan mungkin di bagian me yang di bagian ini kita coba cari dilihat sistem terti-tu atau 32 coy besi ada yang dari simulator waduh bukannya itu game ya hmm itu isa popular trolling simu justu hoax in experience PC user into the Microsoft Windows system directory call system terhitung dari Windows OS and the computer will not work at all Oh jadi ini kayak cuman min-min ngeprank gitulah eh kayak mungkin altf4 kalau emang streaming streaming streamer-streamer di prank gitu disini tadi itu file-nya apa-apa in Windows 2000 S1 sims tersebut lebih presiden virus nsr given on how to dilatih buta prompting a warning message ah jadi di tahun 2000 berapa tadi dibilang dua ribuan itu orang-orang kayak ini karena emang masih apa ya masih norak sama sistem PC mungkin banyak yang ngeprank suruh ngapus sistem terti-tu atau sistem dari PC nya ini enggak terlalu creepy sih kataku sih lebih kemim be Coba kita cari yang bagian lain aja coi gua kurang puas sama yang ini Oke disini karena kurang puas gua pengen coba cari yang set satan aja atau sehatan bersedih Oke cukup menarik Oke jadi disini ternyata sehat satan itu adalah sebuah video game guys mungkin video-video game yang sangat creepy gitu nih jadi foto-fotonya aja waduh lumayan meyakinkan deh cuman disini kita nggak bakalan coba mainin gamenya karena bakalan lumayan lama banget tapi kan kalau emang setuju pengen kumainin boleh udah komen walaupun gua paling takut kalau emang main game horor ya kan cuma nanti kalau emang setuju coba gua bakalan mainin di live streaming aja dan ini emang kelihatan creepy banget sih emang ya kan tuh otel men Oke dan disini ternyata ada blank room sub juga yang dimana ini gua pernah buat video fullnya gitu ya walaupun enggak fullnya banget ya kan tapi pernah gua upload di channel kedua gua coy sekarang sampai nonton coba tonton dah Oke lanjut lagi kita bakalan masuk ke level 4 di video kali ini nih yang dimana ini namanya mulai warna-warna hijau apakah ini udah mulai aman coba kita lihat ya hmm hmm ya di sini kayaknya cuman mimim doang sih tapi kenapa Jeff the killer juga disini dan ada me at the zoo bagi kalian nggak tahu me at the zoo itu kayak video pertama di YouTube kalau nggak salah ada Y2K dan tadi ada bad luck Brian juga gua lihat Slenderman ini mungkin kayak apa ya kayak yang paling gampangnya lah ya Coba kita cari hey ya 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 ini apaan cu ya 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 itu dia jadi kayak cuman mimim random doang ini kayak mimim awal tahun 2000 anjir tuh jadi di uploadnya tanggal 2010 ada WhatsApp dulu sabar Oke disini lanjut lagi ke level lima yaitu ada nyanket saya di profilnya Oke dan ini ada lumayan beberapa kata-kata atau keyword yang gua nggak ngerti tapi disini gua pengen coba cari alien autopsi Oke Oh jadi itu kayak creepypasta yang viral pada masanya mungkin dia ada alien di autopsi atau lagi ini dan ini nggak tahu kalau ini asli apa enggak juga karena gua baru lihat pertama kali ini juga ya kan kalau emang di Indonesia tuh mungkin kayak yang manusia dikutuk jadi ikan pari kayak gitu mungkin tapi ini versi luar negerinya coy ya di bagian lima atau di level lima ini masih lumayan aman lah yeh yang dimana gua baru baca ternyata ini adalah nostalgia tire coy makanya warnanya warna hijau think from golden edge of the internet atau internet pada masa pik-piknya dulu lah yeh 2010-an mungkin ke atas oke oke masuk ke level enam disini warnanya mulai warna merah lagi kan dan disini gua apa ya kayak familiar dengan beberapa keyword kayak cat yap ya kan dan backroom juga itu gua sedikit ngerti lah eh nah ini nih kalian kalau emang nggak tahu cat yap itu adalah sebesi youtuber yang suka mukbang mukbang gini lah eh dan dia tuh memiliki banyak sekali Easter egg anjir atau creepypasta yang dimana dia kayak disiksa gitu itu katanya dan emang cara makannya dia lumayan aneh sih kata gua ya gua enggak tahu kalau emang udah nonton apa enggak tapi gua dulu nonton dinasijat kalau enggak salah cukup cerita eh cukup seru sih ceritanya coba akan nonton kalau emang kalian pengen Oke disini gua pengen coba cari lajuwoki kayaknya ini yang berhubungan dengan Michael Jackson itu dah Coba kita cari ya Oh dan ternyata bener sumpah ini gua merinding anjing lihatnya karena ngeri cok dulu gua juga sempet lihat di mana gitu gua lupa jadi sumpah gua merinding ngeri banget mukanya anjing ya udah udah gitu aja daripada gua nggak bisa tidur nanti malam dan kalian juga bocil-bocil yang nonton pada mimpi buruk kita langsung next aja kali ya jangan lihatin muka ini terus anjing ya lanjut lagi disini sekarang kita ke level 7 yang dimana gua nggak ada sama sekali familiar dengan kata-katanya disini tapi kita mungkin coba cari yang Oh ada one man one screwdriver screwdriver tuh kalau nggak salah ini dah apa sih bahasa Indonesia nya gua lupa terus dah hmm tapi Coba kita cari itu kali ya Mungkin ini sama konteks kayak one man one jar tadi tapi gua nggak pernah denger dah one man one screwdriver Coba kita lihat Oh what the fuck men men ah hahaha aja Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh orang-orang gini tuh apa sih maunya anjing-anjing Oke jadi nggak bakalan bisa kuliatin lagi-lagi ke YouTube tapi ini konteksnya adalah manusia ya kan ada satu orang manusia cowok laki-laki bertitit itu depan apa ya kayak lubang titit dimasukin screwdriver dimasukin old bank-anjing sampai dikeluarin beda rada Astaga Astaga sumpah ini nggak tahu gua jijik banget nontonnya cuman nggak tahu dah ini apa sih tujuan buat videonya apa dah anjing-anjing nggak tahu lah udah 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 mending kita langsung next aja daripada gua lebih gila lagi lihat ginian anjing Oke itu dia level 7 yang mungkin udah mulai kelihatan-kelihatan lagi disini dan kita lanjut lagi ke level 8 Oke di sini lain dari profilnya aja dah wibu banget nih kayak gua banget dia lagi nonton anime ha mungkin hmm dan di sini coba kita lihat ada beberapa Oh mungkin gua tahu kayak Ergor ini ini Ergor adalah salah satu apa sih ngomongnya kayak komunitas di reddit gitu ya kan yang ngebahas-bahas tentang Gor atau sekarang masih ada apa enggak tapi di sini dibilang ada Ergor terus mungkin gua bakalan coba cari yang 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 satan siping sepings ya gitu satan Sphinx satan Sphinx is an alleged video that was banned by US government because it made people go insane and kill themselves di video allegedly content extreme loud sound gory imagery and whispering noise Oh jadi disini dibilang kalau emang satan Sphinx itu kayak video apa ya video-video deepweb mungkin atau video-video aneh gitu yang dimana disini dibilang kalau emang yang nonton itu bisa membuat dia ngebunuh dirinya sendiri coy origin of the legendary reference of satan Sphinx in Yehu answer back in 2009 the person asked people if they knew anything about the satan Sphinx this question was answered by David G PhD that word sometimes is better to let sleeping dogs lay there is reason this movie was banned stop trying to find this movie hmm ada yang bilang ini tuh movie ada yang bilang ini tuh cuman YouTube video cuman di sini gua nggak nemuin linknya tapi coba kita cari mungkin sebisa gua coy Oh jadi kayak cuman bisikan-bisikan gitu ya atau apa sih gua juga pernah lihat yang ini dah tapi versi suara ini dia guys suara penjara gitu atau apa Oke cukup menarik cukup menarik Oke lanjut lagi di level 9 kalau nggak salah di sini ada mukanya Mark Zuckerberg ya kan Oh di sini kita coba cari hanging matkin aja coy hmm hanging matkin maksudnya apa dah sini the character walk closer and closer to the body as they dance and sing happily has to be one of the disturbing thing ever seen Oh ada yang Oh ada enggak mayat lulu kok gua nggak lihat Oh jadi ternyata silhouetnya itu atau bayangan di belakang itu adalah mayat yang gantung diri coy it's horrible how the actor were threat on set but the way they act in the movie is true talent and I love the character friendship even it's fake you have to admit the ID is still terrifying especially viewer director who had to walk close to it and then turn as fake as it you can deny the concept dark and creepy Oh oke Oh jadi setelah baca-baca comment kan ternyata ini tuh film asli ya sih dan ada bener orang yang digantung tapi ada yang bilang fake ada yang bilang asli jadi ada konteks di belakangnya leh karena mungkin gua nggak punya waktu untuk ngebahas itu jadi mungkin kita langsung lanjut aja ada WhatsApp lagi yang oke lanjut lagi ke level 10 yang disini ada presiden kermit mungkin kermitnya dia pakai kayak baju-baju apa namanya ya baju-baju gini gua nggak tahu namanya apaan dan disini ada banyak lagi mungkin gua pengen coba cari yang creepy tap found in Kroatia Kroati Kroatia ya itulah pokoknya Coba kita cari yang itu ya Oke jadi disini ada di anjing ini orang bikin gagal fokus aja ngapaan itu co apa coba jadi ya disini intunya creepy tap found in Kroatia jadi nih kayak video-video disturbing lagi kayaknya di step was found in Kroatia on 4 10 2005 jadi bulan 10 tanggal 4 2005 kalau nggak kebalik ya kan tuh kan dia tuh teenager in the video have been missing since Oke jadi kayak creepypasta lagi the following for tech may be disturbing kita mungkin sambil cepetin juga ya karena ya waktu namanya waktu kita mencari waktu juga jadi kayak mereka lagi ngapain dokumentarin videonya lagi videonya oh dan ada kayak ngelihat Oke jadi kayak apa kayak kakek apa itu orang bertopeng sih kataku dideketin mampus lu dikejar lu oke oke dulu deh mampus dikejar mampus dikejar malah dideketin anjir oke di mereka mau dikejar kaya mereka pikir itu main-main oke oke dan ini kayaknya bakalan jumpscare akhir-akhir hati-hati adik-adik apa yang wangi kiranya jumpscare beneran oke jadi itu kayak video-video aneh doang disturbing kayak creepy gitu kayak video blank room sub sama video-video aneh pada umumnya gitu dan ya gitu aja mungkin kita lanjut lagi ke level 11 coy Oke di level 11 ini dari profile picture-nya aja bakalan lumayan aneh banget karena ini nggak nggak tahu nggak bisa dijelasin apaan dan disini mungkin kita bakalan cari yang Oh dead alien found in Russia waduh Oh dan beneran ada gitu Oke coba kita coba tonton videonya ya jadi intinya disini ada yang nemuin alien di Rusia sana coy Coba kita lihat ini belum pernah kulihat sebelumnya sih ini buat uutam masih oke ntar aku pakai saya dulu Oke jadi mereka mungkin kayak lagi jalan-jalan gitu ya dan enggak ngerti nggak ada subtitle ini uh mereka nemuin ada di ada kayak di SS gitu ini makhluk apa ya kalau hewan nggak mungkin juga bentuknya mirip aliens ya emang bener sih jadi dibilang dia nemuin itu coy dan disini beneran di-zoom loh sama dia loh tuh kayak ada urat-uratnya ada kayak organ mungkin Oke lagi-lagi tentang alien dan itu bisa percaya bisa nggak gua nggak tahu konteks di belakang videonya apa atau mungkin asli apa enggaknya jadi ya nggak bisa juga aku bahas di video kali ini kalau mau percaya nggak percaya terserah kalian coba komen di bawah mungkin kita diskusikan sama-sama coy itu dia level sebelasnya mungkin banyak lagi sini kayak touret guy atau enggak Saudi Arabia encounter a real witch atau enggak body of a pig ini kayaknya emang pada creepy-creepy semua udah udah mulai masuk lah ya ke situ tapi ya mungkin nggak bakalan gua buang-buang waktu ya ya gitu tuh pengen record aja ada aja gangguannya kalau nggak berisik suara ayam semua aja masuk anjing-anjing yang intinya gitu aja level 11 kalau nggak salah kita lanjut lagi ke level 12 aja coy oke di level 12 sini ada kauri warna merah dan disini kuatnya bilang kalau emang welcome home old friend how was your life jadi nanya kabar kita lah ya oke di sini ada lumayan banyak kata-kata yang mungkin bakalan coba kubuka Oh crazy shit.com Oke jadi ada website yang dikasih coy Oh what the men oh 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 iya ini enggak ah aduh ini Gor parah sini jangan kalian buka egan ini nggak bakal bisa kulihatin YouTube sama sekali ini kayak lu ngapain sih cowok ini ada botol Aqua dimasukin ke anjing kebok dua apalah enggak tahu gua dan ini website aslinya yang dimana kalian nggak perlu ya tinggal pakai VPN dan buka dan bisa dilihat anjing kayak what the hell lah pokoknya kayak konten-konten yang gila sih kayak YouTube tapi versi versi gila ini bener dah nggak bohong gua Oke itu dia level 12 yang sebenarnya gua pengen cari lumayan banyak lagi sih cuman ini gua record aja udah satu jam ternyata yaitu masih level 12 loh dan kita masih di satu per empat masih sampai bawah banget ini gimana kita bakalan mencapai ke bawah sana gua juga enggak tahu anjing bisa di satu video apa enggak Oke disini kita udah masuk ke level 13 dan disini ada foto foto yang enggak tahu siapa dan disini dibilang bro relax I nearly just vibing Oke Oke disini ada deskripsinya yang dimana dibilang besa mafia besa mafia is an obvious darknet scam that full many people do to eat in fact popularity by pet blog post the overheat man service and all sort of illegal stuff and deliver none Oke jadi bilang kalau emang ada kayak scam-scam gitulah Oke disini gua tertarik dengan yang namanya cannibal cafe waduh jadi ada kayak cannibal cafe coba kita cari cannibal cafe anjir cannibal cafe Semarang loh emang ada di Semarang ini ah apaan oh loh apaan udah maksudnya udah kok paling top top apa top searchnya kok Semarang anjir waduh Oh jadi beneran ada cannibal cafe forum guys dan disini di deepweb ternyata ada link onionnya ya Coba kali gue coba buka di web gua apakah bisa linknya apa enggak dan ya enggak ada mungkin udah dihapus kali atau ganti link karena emang ini postingan lumayan lama udah di internetnya jadi ya mungkin gitu aja kali jadi disini dibilang diskernih listrik forum is about eating people and being eaten by people here people login request to get eaten or eat others talk about their cannibalistic fantasy and as it ilegal to participate in conversation like this one we're not posting a link berdesk here of review Oh ada previewnya Coba kita bukain ya Oh dan ternyata nggak usah ke deepweb ada link aslinya anjing what the hell Oke Oh jadinya cuma kayak archive doang coy archive tuh kayak simpenan web doang anjir nukain itu Oktober tahun 2002 jadi ternyata jadi website yang kita lihat sekarang ini adalah website pada tahun itu coy bukan tahun sekarang ya oke oke jadi itu dia level ke-13 coy Oke lanjut lanjut lagi kita ke level 14 yang disini ada foto teletabis tapi mungkin versi dark webnya coy hmm dan disini mungkin gua pengen coba cari Poco Poco shopping Poco Poco shopping so far out this movie Poco 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 shopping Poco Poco shopping gimana sih Oke jadi mereka lagi shopping gitu ya gue nggak tahu ini pakai suapa bahasa Jepang jadi gua nggak terlalu tahu apa yang dia omongin tapi ya ini memang creepy banget sih itu kenapa desain dari bonekanya harus gitu banget dah tuh jadi kayak ya kalian tahu lah apalagi horor 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 Jepang itu pasti ngena gitu Oke jadi intinya mereka Aduh itu dot ada giginya lovely lovely Bapakmu itu dot apaan anjir Oke don't worry about that katanya with 16 stinger tuh itu bonekanya pada dicopot-copotin palanya jika cuma video-video creepy biasa ya 6,66 dollar ya satanic lagi-lagi-lagi itu kebakar lainnya Astaga Astaga lu lihat-lihat jualan enggak sih Oh jadi ada yang bersihin ternyata emang dikasih tahu kalau emang ada manusia dibaliknya coi nggak gerak sendiri bonekanya at least gitulah jadi kayak kartun tapi versi brutal intinya gitu oke SD sebut SD situ kaitu hotel untuk produce diselamat the creator hahaha ya Jadi emang dibilang walaupun sehorror itu tapi yang buat tuh niat anjir karena emang itu kayak motion picture ya Tau apa sih ngomongnya yang pokoknya digerakin satu-satu persin gitu guys tuh jadi kayak digelakin pelan-pelan pelan-pelan tuh jadi kayak ada darah keluar dari perutnya itu lumayan susah anjir bener ini lumayan susah buatnya jadi yang buat kreatornya niat banget sih dia Oke jadi itu dia level 14 dan kita lanjut lagi ke level 15 yang disini gua pernah lihat ini foto tapi lupa kayaknya ini foto yang ini dah yang masuk ke mimpi gitu guys Oke mungkin di sini gua pencari yang ini yang zombie attack gini zombie kau kata kau naik visin coba oke jadi ada di video kayak anjir dia nembak dia nembak balik ini mah kayak video game coba ya game manjur asli asli oke dikejar kayak empat orang diambil-lari sambil nembak-nembak tapi tadi gerakan movementnya asli ya kayak manusia asli lagi beneran oke masih menyerang-nyerang ini katanya 2014 guys yang kadang ini enggak oke oh dia ditangkap oh dia ditangkap dia ditangkap terus nih oh oke badannya ditarik oke oke zombie nya lari sekarang hmm tapi menurutku ini bisa aja cuman game doang sih walaupun kayak kelihatan asli gitu ya gua nggak bisa nyari konteks lagi-lagi karena emang videonya masih panjang jadi coba komen di bawah dan kita diskusikan aja sama-sama coy apakah asli apa enggak nantinya ye dan ya itu dia level 15 dan pas ku zoom out ternyata masih sebanyak itu guys kita masih di bagian sini atau masih di berapa ini kayak cuman seperempat doang belum setengah ye dan gua ternyata udah record sekitar satu jam aduh dong ada satu jam gua udah satu setengah jam malahan gua udah record jadi kalau emang gua paksain mungkin videonya bakalan sampai 10 jam 24 jam mungkin bisa aja ya kan jadi yah bakalanku berhentiin disini aja video mencari tentang iceberg iceberg dari internet jadi mungkin ku stop videonya disini aja kalian komen di bawah kalian ramein videonya kalau emang pengen lanjut part 2 dan kita explore sampai bener-bener paling bawah kita menyelam sampai bawah sana kalau emang kalian setuju seperti biasa ramein videonya supaya gua lebih semangat lagi coy dan ya seperti yang udah ku omongin di awal tadi ntar tanggal 31 Oktober gua bakalan rilis baju jadi kalian mohon banget disuprot-suprot nanti gua ya dibully bajunya atau enggak bantu promosiin masukin instagram kalian atau ya promosiin lah bantuin ye jadi ya gitu aja makasih banyak-banyak yang telah nonton gua online kenaik kalian online kenaik kalian kun jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan sampai jumpa ke video selanjutnya dadah